Halo selamat pagi semuanya teman-teman Sina Usaha apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya selamat berlibur teman-teman untuk yang hari ini di rumah saja gitu ya teman-teman ya baik teman-teman hari ini kita coba untuk sharing bagaimana kita bisa menganalisa sebuah pergerakan harga menganalisa sebuah trend ya agar kita bisa mendapatkan satu kesempatan satu keuntungan ya capital gain baik teman-teman langsung aja yang kita lakukan pertama-tama adalah melihat trend secara garis besar ya atau secara umum secara misalnya 6 atau 1 tahun kebelakang chartnya ya jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pertama kali adalah melihat trend itu yang pertama ya tentunya kalau kita lihat ini ini ada chart daripada BRPT ya Barito Pacific dari tahun 2008 sampai 2020 ini kepanjangan ya malah ya cuma kita yang pertama begini teman-teman karena tidak ada yang instan dalam dunia trading ini dalam bisnis apapun gitu ya teman-teman ya mau beli sekarang harus mintanya naik langsung belasan persen puluhan persen ya nggak bisa ya itu saham-saham yang yang notabene mungkin ya dimainkan untuk harganya seperti itu karena ini adalah bisnis besar big bisnis jadi teman-teman harus selalu giat belajar oke teman-teman yang pertama kita langsung aja jadi ada seninya seni untuk melukis seni menggambar corak-coret ya Nah yang pertama kita tentukan untuk area bawah support ya ini katakanlah disini ini ya ini resisten ini supportnya disini harga terendahnya ya sepanjang katakanlah tahun 2018 19 2020 ya dua tahun terakhir atau tiga tahun terakhir kemudian yang kedua teman-teman yang teman-teman yang bisa lakukan kemudian adalah resistennya harga yang sering tersentuh ini bawah ya katakanlah di 290-an nah ini area sini kita ganti warna ya biar untuk membedakan resisten warnanya biru untuk supportnya warnanya hitam nah kita geser ke sini kita melihat sejarahnya dulu kita melihat historinya ini adalah tadi adalah resisten ya resisten sudah di breakout disini naik kemudian disini juga membentuk harga yang lebih tinggi lagi disini teman-teman juga bisa tandai lagi disini ya bisa ditandai lagi ini disini menjadi support ya nanti support kalau dia udah di break disini ya kita disini resisten nah kemudian selanjutnya adalah harga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa harga uptrend trendnya adalah trend up berarti ya teman-teman ya nah pada saat dia koreksi seperti ini ya wajar kalau harga sudah naik dari harga 290-an sampai ke harga level 820 koreksi sangatlah wajar artinya dia disini eh terkonsolidasi selagi konsolidasinya sehat tidak turun dibawah supportnya ya potensi untuk rally lagi masih cukup besar terbukti harga tertinggi disini 1500 kita tandai teman-teman kita tandai untuk harga tertingginya disini ya di 1500 ini simpelnya seperti itu teman-teman untuk cara melihat trend cara melihat trend seperti itu nah poin selanjutnya harga sudah sampai level tertinggi 1500 harga jatuh nah poin penting disini adalah harga jatuh disini nah ini kan tadi udah di tangga ini ini resisten loh jadi breakout sekarang disini menjadi support nah artinya level ini sudah di breakdown sudah nggak fresh lagi bekas resistennya yang sekarang menjadi area support berarti ini trend bisa diindikasikan trend sudah berubah dari yang awalnya menjadi uptrend turun berubah menjadi downtrend nah teman-teman kalau sudah punya posisi dari di bawah sini kalau ada indikasi seperti ini bentuknya pas padat artinya teman-teman harus sudah bisa profit-taking kalau teman-teman masih clothing tapi kalau teman-teman mau ambil posisi tidak disarankan untuk turun seperti ini malah masuk udah bisa jadi yang ada nanti malah teman-teman dapatkan kerugian kerugian yang besar terbukti harganya terus turun disini ya kan repot sekali dikira disini 800 sudah turun karena awalnya harga tertinggi 1.500 teman-teman masuk disini yang terjadi teman-teman beli sepucuk karena harga terus beranjak turun sampai ke level 500 disini nah selanjutnya kalau sudah seperti ini harga turun terus ya turun 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 dari 1.500 sampai ke drop se-500 perak ini disini muncul candle bulis muncul candle bulis ini Apakah ini tanda-tanda reversal nah langkah selanjutnya teman-teman bisa pergunakan indikator indikatornya apa yang sering kita pakai dalam moving average nah priodinya berapa kita bisa menggunakan priode yang 25 hari teman-teman ya 25 hari nah kalau sudah seperti ini kita ganti warna dulu kita ganti warna menjadi warna hitam ya Nah biar memudahkan Hai harga sudah turun ya sebenarnya dari sini kalau teman-teman menggunakan metode moving average disini sudah indikasi nggak benar ya indikasi kurang tegus artinya pelaku pasar sudah merealisiskan profit di level harga 1.400 sampai 1.500-an seperti itu sudah exit disini itu ya teman-teman jadilah trader meskipun masih belajar jadilah trader yang mandiri trader yang bisa diandalkan tutup diri sendiri gitu ya teman-teman ya selanjutnya ya selanjutnya kita ini masih turun nah kalau kita melihat ke belakang history lagi ya ini adalah dulu pernah menjadi resisten yang sekarang bisa dijadikan area support disini area kuning kita kasih tanda kuning ya Nah di sini kita menurut lagi nah ya enggak itulah seninya trading teman-teman ya jadi tidak bisa serta-merta instan kayak mendadak langsung jadi sultan nggak bisa karena ini adalah bisnis besar teman-teman harus banyak-banyak belajar nah ini sudah masuk ke area kuning makanya kita sering meng-sharingkan untuk chart ya untuk analisa di telegram sudah masuk zona kuning jadi harap waspada kalau sudah keluar mungkin ada potensi untuk rebound nah untuk BRPT sendiri disini udah mulai ribon teman-teman ya Nah tapi apakah kita sudah boleh masuk Nah kalau teman-teman yang memiliki mental pemberani ya di sini ini udah boleh masuk di sini karena di sini ada candlestick nih nih ya ini ya yang candle hijau tanggal 26 Maret ini dia udah close di atas Hai candle sebelumnya bulis ini ya teman-teman masuk di sini kalau teman-teman misalnya nggak sempet ya besok pakinya langsung masuk seperti itu tapi kalau teman-teman menunggu konfirmasi ya gunakanlah moving average 25 seperti itu ya berarti gimana kalau dia harga sudah masuk ya menembus level ma25 nya nah teman-teman silahkan masuk dengan laluasa masuk dengan dengan nyaman masuk dengan percaya diri karena apa karena kalau harga dari level 500-1000 lagi dia pasti melewati level 700-750-740 seperti itu teman-teman nah disini level 730 teman-teman sudah bisa masuk kayaknya di sini adalah hmm hai hai di naiknya di 800-55 ya teman-teman sudah masuk disini paginya pada market sudah buka yang terjadi apa teman-temannya Hai harganya naik pada saat naik di sini teman-teman tinggal menunggu ataupun menikmati hasil analisa yang sudah melakukan sepanjang kebelakang seperti itu ya teman-teman ya Coba kita lihat sampai mana dia kenaikannya nah naik terus ya sampai 1200 ya sentuh ke level harga tertingginya disini 1500 yang mendekati seperti itu begitu teman-teman untuk sharing bagaimana kita bisa mendapatkan cuan mendapatkan profit mendapatkan capital gain di market dengan cara metode ya support dan resisten dan paduan moving semoga video ini bermanfaat selamat beraktifitas selamat berlibur untuk teman-teman dan jaga kesehatan selalu jika teman-teman suka dengan video ini silakan like share dan juga bagikan ke sosial media jadilah trader yang mandiri dan tradinglah dengan sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin thank you dan bye-bye